Intro Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika Sekolah Menengah Pertama kelas 7 Kurikulum Merdeka 2022 anak-anak, ini bab 2 aljabar, sub-bab 2 menyederhanakan bentuk aljabar, pembelajaran 1 bentuk aljabar linier ada di halaman 75 sampai dengan 76 anak-anak, baik anak-anak sudah siap belajar ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar pada pembelajaran kali ini, ibu akan membahas materi sub-bab 2 menyederhanakan bentuk aljabar, pembelajaran 1 bentuk aljabar linier tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa memahami cara menggabungkan suku-suku bentuk aljabar baik, ibu akan lanjut membahas materi suku dan koefisien anak-anak nyatakanlah luas jika persegi panjang pada gambar di samping ini dengan menggunakan bentuk aljabar hitunglah selisih luas antara 2 gambar di gambar ke-1 dan gambar ke-2 baik, kita mulai dari gambar ke-1 di sini ada persegi panjang dengan panjang 7 dan lebar 1 ibu sebut L1 anak-anak berarti L1 ini panjang dikali lebar berarti 7 dikali dengan 1 bentuk aljabarnya adalah 7 lanjut ke luas ke-2 anak-anak di sini panjangnya A lebarnya 2 berarti L2 nya di sini ibu tulis seperti ini A dikali dengan 2 ini bentuk aljabarnya adalah 2 A selanjutnya ke gambar ketiga di sini kelihatannya panjangnya adalah 3 lebarnya anak-anak ini dibalik tidak apa-apa ini tempatnya nanti hasilnya juga sama berarti luas ketiga ini 3 dikali dengan A ini bentuk aljabarnya adalah 3A jadi bentuk aljabar untuk L1 adalah 7 L22 A L ketiga adalah 3A selanjutnya yang ditanyakan hitunglah selisih luas antara gambar di 1 dan 2 selisih luas gambar di 1 dan 2 ini bisa kalau yang lebih luas ini yang kedua anak-anak gambar kedua berarti luas kedua ibu tulis di sini L2 dikurang dengan L1 ini sama dengan 2A dikurang dengan L1 nya adalah 7 ini adalah selisih luasnya selisih luas persegi panjang di G jika dibandingkan dengan 1 dapat dinyatakan sebagai 3A dikurang 7 3A ini tadi luas dari gambar 3 anak-anak ini soalnya kurang lengkap ibu lengkapi selisih luas persegi panjang 3 di sini di G jika dibandingkan dengan 1 dapat dinyatakan sebagai 3A dikurang 7 dengan menggunakan tanda plus pernyataan tersebut dapat dituliskan sebagai 3A ditambah minus 7 3A dan 7 disebut suku-suku pada suku 3A bilangan 3 disebut koefisien dari A di sini ada tambahan penjelasan sukunya adalah 3A dan minus 7 sedangkan koefisien dari suku 3A koefisiennya adalah 3 lanjut ke contoh 1 anak-anak karena minus 2X dikurang 5 ini sama dengan minus 2X ditambah minus 5 maka suku-suku pada bentuk ajabar minus 2X dikurang 5 adalah minus 2X dan minus 5 koefisien dari X pada suku minus 2X adalah minus 2 di sini minus 2 kita telah belajar tentang bilangan positif dan negatif suku-suku akan mudah dilihat ketika bentuk diubah ke dalam bentuk matematika penjumlahan saja ibu membahas soal 1 anak-anak sebutkanlah suku-sukunya tentukan koefisien dari huruf-huruf pada bentuk ajabar berikut ini ibu mulai dari soal ke-1 ini bentuk ajabarnya 5A dikurang 20 ini ibu ubah dalam bentuk penjumlahan sama dengan 5A ditambah dengan minus 20 ini berarti suku-sukunya untuk soal ke-1 adalah 5A di sini dan minus 20 selanjutnya koefisien A dari suku 5A di sini dari suku 5A adalah koefisiennya 5 anak-anak ditulis di sini koefisiennya adalah 5 soal kedua di sini minus 9A ditambah 8 bentuk ajabannya berarti suku-sukunya langsung anak-anak karena di sini sudah bentuk tambah berarti minus 9A dan 8 koefisien A dari suku minus 9A adalah minus 9 anak-anak minus 9 lanjut ke soal ketiga 4 dikurang X ini sama dengan kita bentuk ke penjumlahan 4 ditambah dengan minus X ini berarti suku-sukunya adalah 4 dan minus X koefisien X dari suku minus X adalah minus 1 anak-anak ini minus X ini artinya minus 1 X ke soal ke 4 di sini X per 2 plus 7 ini sama dengan setengah X ditambah dengan 7 ini sudah bentuk penjumlahan berarti suku-sukunya adalah setengah X atau X per 2 X per 2 dan 7 koefisien X dari suku X per 2 adalah X per 2 itu sama dengan setengah X maka di sini koefisiennya adalah setengah atau 1 per 2 lanjut ke soal 2 anak-anak berdasarkan G di atas bandingkan luas 3 dengan luas 2 dan nyatakanlah selisih luas tersebut menggunakan bentuk ajabar sebutkan suku-sukunya untuk suku dengan huruf sebutkan koefisiennya baik di sini tadi untuk gambar 2 luasnya adalah 2A 2 dikali A dan gambar 3 3 dikali A berarti selisih luas untuk gambar 3 dan 2 adalah L3 dikurang L2 yaitu berarti 3A langsung anak-anak dikurang dengan 2A gini saja kalau diubah dalam bentuk penjumlahan berarti ini sama dengan 3A ditambah dengan minus 2A di sini berarti suku-sukunya adalah 3A dan minus 2A koefisien koefisien dari suku 3A adalah 3 anak-anak di sini selanjutnya koefisien A untuk suku kedua yaitu dari suku minus 2A adalah minus 2 ketika terdapat suku-suku dengan huruf yang sama seperti pada soal 2 di halaman 75 kita dapat menerapkan sifat distributif untuk menggabungkan suku-suku dengan huruf yang sama kita cermati di sini 3A dikurang 2A anak-anak berarti di sini 3 dikali A di sini ada 3 persegi panjang kecilnya dikurang yang berwarna coklat agak tua ini 2A bisa dituliskan dalam bentuk 3A dikurang dengan 2A di sini variabel anak-anak variabelnya sama-sama A menjadi dalam kurung 3 dikurang 2A sama dengan 1A ini sama dengan A lanjut ke contoh 2 yang ke-1 A ditambah 5A sama dengan 1 ditambah dengan 5 dalam kurung A sama dengan 6A ini variabelnya sama-sama A sekarang 4X dikurang 6X sama dengan 4 dikurang 6 dalam kurung X sama dengan minus 2X lanjut ke soal 3 sederhanakan kita mulai dari soal ke-1 anak-anak 5X ditambah dengan 2X suruhnya sama yaitu X anak-anak ini sama dengan 5 ditambah dengan 2 ini dalam kurung X sama dengan 5 ditambah 27 X lanjut ke soal kedua 9A dikurang 6A ini ini bu tulis dulu sama dengan 9 dikurang 6 dalam kurung A sama dengan 3A lanjut ke soal ketiga 7 minus 7B ditambah B ini sama dengan minus 7 ditambah dengan 1 dalam kurung B sama dengan minus 7 ditambah 1 minus 6 anak-anak minus 6 B ke soal keempat anak-anak minus Y dikurang dengan 4 Y ini sama dengan ini minus Y ini sama dengan berarti minus 1 minus 4 dalam kurung Y minus 1 minus 4 sama dengan minus 5 anak-anak minus 5 Y soal kelima disini soal kelima 0,4X ditambah 0,6X ini sama dengan ini 0,4 ditambah dengan 0,6X ini dalam kurung berarti sama dengan 0,4 ini ditambah dengan 0,6 ditambah 4 ditambah 6 10 kita simpan 1 disini ini 0,1 1,0 sama dengan 1 anak-anak hasilnya adalah 1X ini sama dengan X soal 6 anak-anak 4 per 5 A dikurang 1 per 5 A ini sama dengan 4 per 5 dikurang dengan 1 per 5 dalam kurung A ini sama dengan 4 per 5 dikurang 1 per 5 ini sama dengan 3 per 5 anak-anak 3 per 5 A lanjut ke contoh 3 7 A ditambah 5 dikurang A dikurang 8 ini sama dengan ini yang ada hurufnya diletakkan di depan anak-anak dengan sifat komutatif disini 7 A dikurang A ditambah 5 dikurang 8 susunlah ulang suku-sukunya selanjutnya kumpulkan suku-suku dengan huruf yang sama disini 7 dikurang 1 dalam kurung A ditambah 5 dikurang 8 sama dengan 6 A ini 7 dikurang 1 6 6 A dikurang 3 6 A dan minus 3 tidak bisa digabungkan lebih lanjut dalam satu kelompok karena disini ada hurufnya A yang disini berupa angka saja anak-anak tidak ada hurufnya jadi tidak bisa digabungkan lanjut ke soal 4 sederhanakanlah dari soal ke satu anak-anak 4 X ditambah 7 ditambah 5 X ditambah 8 ini sama dengan 4 X ditambah dengan 5 X ditambah dengan 7 ditambah dengan 8 ini sama dengan ini yang ada hurufnya X X menjadi 4 ditambah dengan 5 X ditambah dengan disini 7 ditambah 8 langsung boleh anak-anak disini apa ditambah 7 dulu ditambah 8 juga boleh ini langsung sekarang kita langsungkan 4 ditambah 5 9 menjadi 9 X plus 7 plus 8 berarti ditambah dengan 15 lanjut ke soal kedua minus 3 A ditambah 5 ditambah 9 A minus 2 sama dengan minus 3 A ditambah dengan 9 A ditambah 9 A ditambah 5 dikurang 2 yang ada hurufnya sudah kita kumpulkan selanjutnya kita gunakan sifat distributif berarti minus 3 ditambah dengan 9 A ditambah dengan 5 dikurang dengan 2 sama dengan minus minus 3 plus 9 6 anak-anak 6 A ditambah dengan 5 dikurang 2 ini 3 ditambah 3 lanjut ke soal 3 anak-anak 2 X dikurang 12 dikurang 6 ditambah 15 ini sama dengan 2 X dikurang 6 X dikurang 12 ditambah dengan 15 ini sama dengan berarti 2 dikurang dengan 6 X dikurang dengan 12 ditambah dengan 15 ini sama dengan 2 dikurang 6 minus 4 anak-anak minus 4 X minus 12 ditambah 15 plus 3 anak-anak ini bentuk sederhananya minus 4 X plus 3 lanjut ke soal keempat minus A ditambah 2 dikurang 3 minus 8 A ini sama dengan berarti minus A minus 8 A plus 2 minus 3 berarti sama dengan ini minus 1 minus 8 A ditambah dengan 2 dikurang dengan 3 sama dengan minus 1 minus 8 berarti minus 9 A ini ditambah dengan 2 dikurang 3 minus 1 anak-anak bentuk paling sederhananya minus 9 A minus 1 suku yang dinyatakan sebagai hasil kali hasil kali satu huruf dan bilangan positif atau negatif seperti 2 X atau minus 8 A disebut dengan suku linier lanjut lanjut kita cermati kita cermati untuk soal B X kuadrat ditambah dengan 1 disini ini kan 1 disini 1 perkalian bilangan positif 1 dikali dengan X kuadrat ini X kuadrat ini X kali X berarti bukan satu huruf anak-anak ini pangkatnya 2 ini berarti bukan bentuk ajabat linier pangkatnya seharusnya 1 berarti ini bukan ke soal C disini 2A ditambah dengan 8 kita cermati 2A disini 2A disini perkalian antara bilangan positif 2 dengan 1 huruf yaitu A berarti ini merupakan bentuk ajabat linier berarti C selanjutnya yang D kita cermati 2 per 5 A ini pangkatnya tadi untuk soal C pangkatnya 1 soal D sekarang 2 per 5 A dikurang 7 kita cermati 2 per 5 A hanya sudah pangkat 1 dikali dengan bilangan positif yaitu 2 per 5 maka ini juga termasuk bentuk ajabat linier berarti jawabannya dan D sekarang kita dapat menggabungkan suku-suku yang memuat huruf yang sama dengan menerapkan sipa distributif kita dapat melakukan berbagai operasi hitung yang telah kita pelajari untuk menggabungkan suku-suku yang memuat huruf yang sama akan dibahas di halaman 77 anak-anak baik ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih terima kasih selamat menikmati